Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot menangis jauh 6. Penantian panjang telah berakhir. Tepat pada tanggal 7 Oktober 2021, Far Cry 6 akhirnya sudah dirilis secara global untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, Tadia, dan PC. Sebelumnya, bagi yang penasaran akan Far Cry series, kalian bisa cek playlist plot Far Cry series yang sudah mencakup pembahasan kisah game Far Cry mulai dari yang pertama sampai Far Cry New Dawn. Far Cry 6 sendiri mengambil latar sebuah negara fiksi bernama Yara pada tahun 2021. Pia developer menyebut negara ini sebagai negara plot tropis yang beku dalam waktu. Maksudnya, meskipun latar waktunya adalah tahun 2021, namun visual yang ditampilkan oleh Yara tampak seperti era 50-an atau 60-an. Beku dalam waktu ini juga bukan tanpa alasan. Pada tahun 1967, 54 tahun sebelum event pada Far Cry 6, terjadi sebuah pergerakan revolusi yang berakhir pada terbunuhnya sang presiden, Gabriel Castillo. Sejak saat itulah, sebagai akibat dari sanksi internasional, Yara yang awalnya adalah negara makmur dan damai, mengalami kemerosotan ekonomi selama 47 tahun penuh. Paling tidak sebelum anak Gabriel Castillo, bernama Anton Castillo, ditunjuk menjadi presiden. 7 tahun kemudian, pada tahun 2021, Anton bertekad untuk membangun kembali Yara menjadi negara makmur seperti sediakala dengan menjual sebuah obat bernama Viviro yang diklaim sebagai bentuk perawatan kanker paling efisien yang pernah ada. Viviro sendiri berasal dari tanaman tembakau yang tumbuh di tanah Yara. Namun, seperti yang terlihat di sini, dibalik ide jenius Anton, ada rakyat kelaparan yang dipaksa kerja secara terus-menerus. Siapapun yang berani melawan perintahnya, akan langsung dibunuh. Dhani Rohas, seorang rakyat Yara yang hidup di bawah garis kaming seginan, sedang sibuk menyaksikan pernyataan Anton yang disiarkan di mana-mana. Dhani adalah tokoh utama game 4K6 yang gendernya bisa kita pilih sendiri, laki-laki atau perempuan. Mengikuti gameplay yang kalian lihat, Dhani adalah seorang laki-laki. Tidak lama setelah ia menyaksikan pernyataan Anton dan Asik berminjang dengan kedua temannya, Lita dan Alejo, tiba-tiba saja seisi area mengalami pemadaman. Pasukan Anton, disebut juga FND, datang dengan sebuah tank untuk mengumumkan bahwa mulai sekarang, semua orang yang tinggal di tempat itu harus membantu membangun Yara dengan memproduksi Viviro. Beberapa orang yang berusaha untuk melawan, termasuk Alejo, salah satu teman Dhani yang menghina Anton, langsung ditembak mati. Bersama Lita, Dhani berencana untuk melarikan diri dengan menggunakan sebuah kapal milik temannya, Marco. Dan sesampainya di sana, Dhani berhasil meyakinkan Marco untuk membantu bukan hanya dirinya dan Lita, melainkan juga orang-orang yang ada di dekat sana. Semuanya pun masuk ke dalam kapal dan pergi. Di dalam, seorang anak remaja dengan hoodie sempat berterima kasih pada Dhani dengan memberikan sebuah kartu karena telah meyakinkan Marco untuk juga membantu yang lainnya. Sialnya, tidak lama kemudian, pasukan FND berhasil menghentikan kapal mereka dan terdengarlah suara tembakan. Seorang pria dengan setelan rapi berwarna putih datang dan dia adalah Anton Castillo sendiri. Sekali lagi, seorang nenek yang mencoba untuk melawan langsung dibunuh begitu saja dan setelah menceritakan kenangannya bersama sang ayah, Anton berteriak memanggil anaknya, Diego. Diego? Diego! Terungkaplah bawaan armaja yang berterima kasih pada Dhani sebelumnya adalah Diego Castillo. Diego tidak kuasa melihat kegejaman Anton yang dapat dengan mudahnya membunuh siapapun yang tidak disenanginya. Ia juga berusaha untuk meyakinkan sang ayah agar mengampuni orang-orang yang ada di dalam kapal. Anton segera pergi membawa Diego keluar, namun bukan berarti mereka diampuni. Sisi kapal tiba-tiba saja terguncang dan ditembak dari segala arah. Lita ikut tertembak dan kapal pun tenggelam. Terbangun di pantai, Dhani mendapati Lita dalam kondisi terluka cukup parah. Sadar bahwa waktunya tidak lama lagi, Lita memohon agar Dhani mencari seorang wanita bernama Clara dengan mengikuti petunjuh yang ada pada HP-nya. Setelah memberikan sebuah kain, ia pun mehembuskan nafas terakhirnya. Tidak memiliki pilihan lain, Dhani mulai melakukan perjalanan panjang dalam mencari Clara. Dan sembari melakukan itu, ia mempersiapkan dirinya dengan berbagai senjata. Sampai saat Dhani berada di tengah hutan, seorang pria bernama Julio datang menodongkan senjata padanya. Beruntung, Julio mengenali kain pemberian Lita sebagai simbol pertemanan dan Dhani pun dibawa masuk ke dalam sebuah kem, tepat di hadapan Clara. Clara Garcia adalah pemimpin dari sebuah grup pemberontak bernama Libertad yang bertujuan untuk menjatuhkan Anton dari kursi kepemimpinannya. Sebanyak apapun, Dhani mencoba untuk meyakinkan mereka agar tidak melawan Anton, mengingat jumlah pasukan FND yang tidak terhitung jumlahnya, Clara dan pasukannya tidak bergeming sedikitpun. Tampaknya, mereka sudah siap dengan segala risiko dalam melawan Anton. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Dhani, Clara mengutuskan untuk menjadikannya sebagai bagian dari Libertad. Sebagai awalan, Dhani diminta untuk mencari seorang pria bernama Juan Cortez, seorang mata-mata profesional sekaligus mantan KGB yang bisa membuat misil ICBM dan pernah mendaftar sebagai CIA dan Mossad hanya untuk bersenang-senang. Oh iya, dia juga adalah mentor Clara yang membantu mendirikan Libertad. Pokoknya, dia adalah orang terhebat dan yang terhebat yang dapat membantu Libertad dalam melawan Anton. Mantap! Sesuai arahan Clara, Dhani akhirnya bertemu dengan Juan yang sedang bersan-santai di sebuah bar bersama peliharaan favoritnya, sekor buaya bernama Guapo. Dan belum-belum sudah terjadi sebuah pengkhianatan, di mana bartender di tempat itu rupanya telah bergerak sama dengan pasukan FND. Guapo membunuh seorang pasukan di dekat sana, sedangkan Juan yang cepat membaca situasi segera membunuh sang bartender. Dhani yang apas terjebak di tengah situasi ini pun mau tidak mau harus membantu Juan dalam menghabisi pasukan FND, mencuri suplai musuh, dan menjadikan Guapo sebagai supportnya. Sebelum akhirnya, Juan bersedia untuk membantu Libertad dalam melawan Anton. Masih serupa dengan seri Far Cry sebelumnya, sebagai langkah awal perlawanan, Clara ingin Anton sadar bahwa Libertad masih berjuang untuk melawan. Caranya adalah dengan menghancurkan ladang tembakau dan gas racun yang berada di sebuah kem perbudakan. Dan siapa yang akan melakukan misi ini? Sudah jelas, Dhani. Singkatnya, bersama dengan Julio, Dhani berhasil membakar ladang tembakau dan menghancurkan tangki besar berisi zebracun milik Anton. Beres dengan misi tersebut, Dhani juga membantu Libertad dengan mendatangkan seorang nelayan bernama Benito. Untuk meyakinkan Benito dalam membantu mereka, Dhani harus membunuh seorang komandan FND bernama Rosario dan mengambil Ali sebuah depot bensin. Sebagai bentuk balis budi, Clara berjanji bahwa salah satu kapal Benito akan membawa Dhani pergi keluar dari Yara menuju Miami. Semuanya kemudian berkumpul di kem, tempat Clara mengutarakan rancara gilanya dalam menghancurkan kapal perang milik FND. Sebuah langkah yang dianggap sangat berbahaya. Melihat tidak ada satupun yang berani maju, Clara menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Anton adalah dengan berani mati. Perubahan tidak akan bisa terjadi bila tidak ada yang berani melawan. Mendengar ini, satu persatu dari mereka pun memutuskan untuk ikut serta dalam misi penghancuran kapal perang FND. Dhani menghancurkan anti-aircraft cannon dan dengan bantuan udara, ia berhasil membersihkan seluruh pasukan FND yang berjaga di dua kapal perang. Kedua kapal itu kemudian diledakkan oleh Julio. Dalam perjalanan pergi dari sana, Clara mengatakan bahwa meskipun nantinya mereka berhasil menjatuhkan Anton, Yara tidak akan menjadi negara damai. Menurutnya, presiden yang menggantikan Anton akan langsung dibunuh kurang dari 6 bulan masa jabatan dan akan terjadi perang saudara antara sesama warga Yara. Bagaimanapun juga, untuk merayakan kemenangan mereka, Clara berencana untuk mengadakan pesta malam itu. Namun, semua kesenangan berakhir saat Juan memberitahu bahwa Julio, orang yang meledakkan kedua kapal perang, tidak kembali lagi. Terungkaplah bahwa rupanya, Julio berakhir ditangkap oleh pasukan FND dan dijebloskan ke dalam penjara Coronado, tempat ia berhadapan langsung dengan Anton dan Diego. Anton berusaha mengajari Diego mengenai perbedaan warga Yara yang murni dan yang palsu. Warga Yara murni adalah orang yang setia dan mengabdi pada negaranya, orang yang patuh padanya. Sedangkan warga Yara palsu adalah para pemberontak seperti Libertad yang hanya mengacaukan negara. Setelah menjelaskan semua ini, ia memberikan Diego sebuah pistol dan memintanya untuk mengakhiri hidup Julio. Tentunya, Diego tidak bisa melakukan hal keji itu, membuat Anton memaksanya untuk melihat Julio mati disiksa oleh sang penjaga. Foto tubuh Julio yang telah tidak bernyawa kemudian sampai ke HP Juan, menjadi sebuah pesan dari Anton untuk tidak macam-macam dengannya. Sesuai janji, Clara menyediakan sebuah kapal untuk Dhani dan membiarkannya pergi dari sana menuju Miami. Namun di saat kebebasan hanya tinggal selangkah saja, Dhani malah memutuskan untuk kembali menemui Clara dan bergabung dengan Libertad. Di sini, kalian bisa mendapatkan sebuah secret ending, bakal aku bahas nanti di bagian akhir video. Di sinilah, Clara menjelaskan langkah-langkah Dhani dalam menjadi babu demi membebaskan Yara dari pengaruh Anton. Dhani harus merekrut tiga grup di tiga tempat berbeda menjadi bagian dari Libertad. Pertama, di LST ada dua pasukan Anton bernama McKay dan Admiral Benitez yang bisa dikalahkan dengan bantuan dari seorang pria bernama El Tigre, pemimpin vaksi Legends of 67. Legends of 67 sendiri adalah sebuah kelompok revolusi yang bertanggung jawab atas kematian Presiden Yara 54 tahun yang lalu, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kedua, di Valle de Oro ada seorang wanita bernama Maria Marquesa yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Maria dapat digalakan dengan bantuan teman lama Clara bernama Talia dan Paulo yang merupakan bagian dari grup pembangkang bernama Maximas Matansas. Dan yang ketiga, di Madrugada ada keponakan Anton bernama Jose Castillo, orang yang memimpin kerja paksa rakyat di arah dalam memproduksi Viviro dari tanaman tembakau. Ia bisa dikalahkan dengan bantuan dari Montero Family, sebuah kelompok yang siap untuk membunuh Jose. Namun, Montero Family sendiri tidak suka ada orang lain yang ikut campur. Untuk itu, Clara meminta Dhani untuk menemui seorang kenalan montirnya, bernama Vili Barjaga yang akan menghubungkan Dhani dengan Montero Family. Sesuai saran Clara, Dhani menuju Madrugada dan menemui Vili. Tempat ia diberitahu bahwa sebelum bisa bergerak sama dengan Montero Family, Dhani harus terlebih dahulu membuat seorang wanita bernama Espada senang. Espada adalah anak perempuan dari Carlos Montero, kepala Montero Family. Dhani menemui Espada yang tampak sedang sibuk menyiksa seorang prajurit FND. Sadar bahwa Dhani memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Jose Castillo, Espada pun bersedia untuk membawanya ke hadapan ayahnya, Carlos Montero. Meskipun pertemuan awal mereka kurang baik, Dhani tetap bersikuku berada di sana demi membangun kepercayaan di antara Libertad dan Montero Family. Ia menghancurkan gas beracun pasukan FND yang telah membunuh orang-orang Montero Family selama ini dan menyelamatkan seorang pria bernama Miguel yang sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Carlos. Setelah melakukan semua ini, Carlos pun menerima Dhani sebagai bagian dari Montero Family. Selain Carlos, Dhani juga membantu anaknya, Espada Montero, dalam mencari seorang letnan FND. Espada sudah menghabiskan banyak waktunya untuk mencari letnan yang satu ini, namun saat Dhani menanyakan alasannya, ia tidak pernah memberitahu. Bersama-sama, mereka berdua pergi menuju pulau pribadi milik Hostel Castillo yang dipercaya sebagai tempat sang letnan berada. Benar saja, dari kejauhan terlihatlah sang letnan yang sedang bersama Jose. Begitu Jose pergi meninggalkan tempat itu, Dhani dan Espada memulai aksinya dalam menghabisi pasukan FND, menyelamatkan para tawanan, dan akhirnya menemui sang letnan yang sedang bersembunyi di dalam laboratorium. Disinilah terungkap bahwa letnan yang mereka cari-cari, bernama Alejandro Montero, saudara Espada. Alejandro memutuskan untuk meninggalkan keluarganya sendiri, demi mengabdi pada Castillo, karena ia percaya bahwa Yara akan kembali menjadi negara yang makmur di bawah kemimpinan Anton. Kembali ke kem, Carlos membawa sebuah kabar buruk, di mana ada beberapa anggota Montero Family yang sedang ditahan oleh Jose di kota Ferdera, dan akan segera dieksekusi. Untuk itu, Carlos, Fili, Miguel, Espada, dan Dhani mau tidak mau harus menyelamatkan mereka di kota itu. Sesuai rencana, di saat proses eksekusi yang tidak dijalankan, masing-masing diri mereka bersembunyi di beberapa titik. Dhani berada di menara bel sebuah gereja, dan bersiap menggunakan sniper yang telah disiapkan oleh Miguel. Terlihatlah beberapa tawanan yang hendak digantung satu persatu, dan secara mengejutkan, salah satu tawanan adalah Alejandro Montero, saudara Espada, menandakan bahwa Alejandro melakukan sebuah kesalahan dalam tugasnya. Proses eksekusi itu dimulai dari Alejandro, membuat Dhani segera bersiap membidik kepala Jose, tinggal menunggu perintah dari Carlos. Namun karena Carlos tidak memberikan perintah apapun, Dhani pun langsung menarik pelatuk. Sial, senjata itu macet, dan terjadilah kekacauan demi kekacauan. Semua tawanan lain dibunuh oleh Jose. Espada yang melihat Alejandro digantung, mulai menembaki pasukan FND yang ada di sana. Sedangkan Carlos membawa kudanya untuk menyelamatkan Alejandro. Paling tidak, sebelum ia sadar, bahwa ada bom waktu di tangan Alejandro. Carlos segera melepas bom, dan melempar Alejandro keluar. Mengorbankan dirinya, demi menyelamatkan nyawa anaknya. Dengan cepat, Dhani dan Espada segera membawa Alejandro pergi menggunakan mobil yang telah disediakan oleh Vili. Dalam perjalanan, Dhani memberitahu bahwa Miguel sengaja memberikannya senjata rusak. Jose sudah tahu bahwa mereka akan berada di sana untuk membunuhnya, menandakan bahwa rencana pembunuhan Jose di kota Ferdera adalah bagian dari jebakan Miguel. Sesampainya di kem, tubuh Alejandro dibaringkan di atas meja dan berusaha untuk dibangunkan kembali menggunakan alat seadanya. Saat Dhani dan Vili sibuk membangunkan Alejandro, Espada menyiapkan sebuah pisau dan menghadap Miguel. Miguel seketika menjadi marah besar, mengklaim bahwa Espada telah membiarkannya membusuk di penjara Jose selama bertahun-tahun. Ia juga sudah pasrah dengan perlawanan yang coba dilakukan oleh Montero Family, karena bagaimanapun juga, Castillo sudah menang sedari dulu. Mendengar ini, Espada langsung menggoro lehernya dan di saat yang bersamaan, Alejandro terbangun kembali. Di sisi lain, saat Anton sedang melatih Diego menembak burung, hewan burung ya, bukan yang lain, Jose datang padanya untuk memamerkan pencapaiannya. Dengan bangga, ia memberitahu bahwa kepala Montero Family, Carlos Montero, telah mati. Tapi, tidak sesuai harapan, Anton tidak memujinya, melainkan sebaliknya. Menurut Anton, membunuh Carlos Montero hanya akan memperburuk situasi. Bukannya semakin patuh padanya, seluruh pasukan Montero Family malah akan semakin melawannya. Anton kemudian memberikan sebuah senjata pada Diego dan meminta Jose untuk berlari menjadi pengganti burung. Apa? Run. Mentir. Saat Dani dan yang lainnya mengenang Carlos, tiga prajurit FND datang. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk membantu. Hal ini dikarenakan keluarga mereka yang telah bekerja di tanah LST selama 50 tahun lamanya. Melihat sosok yang memimpin tanah itu meninggal begitu saja, mereka tidak bisa menerimanya. Dan bersedia untuk memberikan informasi mengenai keberadaan tiga letnan Jose yang bertanggung jawab atas kematian Carlos. Berkat informasi itu, Dani pun berhasil membalaskan kematian Carlos. Espada kemudian meminta untuk bertemu agar mereka bisa mendiskusikan langkah berikutnya. Alejandro mengusulkan mereka untuk langsung menghancurkan ladang tembakau milik Jose. Namun orang-orang yang tidak percaya padanya, mengingat Alejandro sempat berhianat, langsung menahannya. Espada menghentikan aksi mereka dan mengatakan bahwa ide Alejandro ada benarnya. Dengan menghancurkan semua ladang tembakau Jose, maka seluruh pasukannya akan sibuk menangani masalah ini. Memberikan kesempatan emas bagi mereka untuk membunuh Jose. Dani menggunakan pesawat tempur hasil modifikasi Vili untuk menghancurkan semua ladang tembakau yang ada. Sebelum kemudian memasuki sebuah menara yang dipercaya sebagai tempat Jose berada. Sial, di dalam tidak ditemukan siapapun karena Jose rupanya sudah bersiap menggunakan sebuah helikopter memaksa Dani untuk menghancurkan helikopter itu. Hebatnya, sudah dalam kondisi tak berdaya pun, Jose menawarkan bayaran mahal pada Dani untuk membunuh espada yang tentunya tidak dilakukan oleh Dani. Espada memasukkan sebuah gerana ke dalam mulutnya dan pergi dari sana. Semuanya merayakan kemenangan atas Madrugada dan espada menerima ajakan kerjasama Libertad dalam melawan Anton. Tubuh Jose dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke dalam sebuah gereja tempat Anton mengajarkan Diego bahwa Castillo harus terus berkuasa di atas orang-orang lemah. Anton bahkan menganggap ayahnya sendiri Gabriel Castillo sebagai orang yang lemah begitu juga dengan Jose. Ia kemudian membakar seisi bangunan dan pergi begitu saja. Dani melanjutkan perjalanannya menuju area kedua, Valle de Oro yang ditempati oleh Maria Marquesa orang yang berperan dalam mengkampanyakan propaganda. Sesuai arahan Clara, Dani mencari keberadaan grup maksimas Matansas yang dikatakan akan dapat membantunya. Ia menghabisi pasukan FND yang ada di kem maksimas dan akhirnya bertemu dengan Thalia dan Paolo dua orang kenalan Clara. Masalahnya, kedua orang itu sudah tidak lagi mempercayai Libertad dan memiliki permasalahan pribadi. Tidak memberikan Dani pilihan lain selain sekali lagi membentuk kepercayaan antara Libertad dan maksimas. Mengetahui bahwa Paolo sedang terikat hutang dengan seorang penyelidup senjata bernama Bembe, Dani bersedia untuk membantunya melunasi hutang tersebut. Ia menemui Bembe dan melakukan beberapa pekerjaan kotor yang diinginkan olehnya. Sesuai kesepakatan, dengan membantu Bembe, hutang Paolo pun dibersihkan. Dani juga kemudian membantu seorang pria gemuk bernama Bicho dalam merusak propaganda dan banner yang dipasang oleh Maria sebagai bentuk perlawanan terhadap Anton. Ia memperbaiki beberapa antena radio agar Bicho dapat menggunakannya untuk menyuarakan kebenaran mengenai kejahatan di balik pembuatan Viviro pada dunia. Selain itu, atas arahan Thalia, Dani menyelamatkan beberapa tahanan yang dikurung oleh Maria di dalam kebun binatang dan mendownload file rekaman CTV di tempat itu agar nantinya dapat disiarkan di mana-mana secara tidak langsung membongkar kebusukan Maria. Dr. Matthias, seorang teman Thalia yang sedang dipaksa kerja oleh Maria juga berhasil dikeluarkannya. Saat kepercayaan mulai terbentuk, Dania merebut vila milik Maria untuk dijadikan sebagai tempat bagi Thalia, Paolo, dan Bicho untuk menyuarakan kebenaran. Thalia menyerukan perlawanan terhadap Castillo dan memberanikan semua rakyat untuk melawan balik. Bicho merekam dan menyiarkannya ke seluruh wilayah dan Paolo menambahkan musik. Sedangkan Dani mempertahankan posisi mereka dari serangan pasukan FND. Namun tidak lama berselang, Paolo tiba-tiba saja menghentikan proses penyiaran itu. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Thalia sudah cukup untuk melawan Maria. Dan hal ini menimbulkan sebuah pertengkaran di antara mereka berdua. Thalia sangat ingin melawan Castillo bersama Libertad. Sedangkan Paolo ingin keluar dari Yara dan hidup tenang di Amerika. Nah, suara perlawanan maksimal sematan sas terdengar sampai ke seorang wartawan. Sehingga saat mewawancara Anton dan Diego mengenai Viviro, ia menanyakan perlihatan perbudakan yang dilakukan oleh Anton demi menciptakan obat itu. Sang wartawan juga terus mencurigai dan berusaha menyudutkannya. Namun sayangnya, Anton berhasil membuatnya diam dengan membiarkan berbagai fakta tentang perbudakan di Amerika. Sebelum kemudian pergi mengakhiri proses wawancara. Melihat kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak sia-sia, Dani mulai melakukan berbagai langkah berani dalam menghancurkan apapun yang berkaitan dengan propaganda Maria. Bahkan, patung Anton juga dihancurkannya. Mendengar bahwa Maria sedang memimpin tur mengenai Viviro pada para turis, Dani dan Talia menyamar sebagai turis yang ada di sana. Dan saat Maria sedang sibuk diinterview, mereka berdua langsung masuk dan menyudutkannya. Awalnya, Talia hanya ingin menyiarkan kebenaran mengenai kebusukan Maria pada dunia. Namun, rencananya itu menjadi kacau saat Maria menghinanya. Tanpa berger panjang, Talia yang sangat marah langsung membunuhnya. Anton yang mendengar kabar kematian Maria hanya bisa berdiam diri. Tampak cukup pasrah. Di sisi lain, setelah Maria terbunuh, grup Maksimawatan Sas menjadi berantakan. Talia tiba-tiba saja pergi entah kemana, sedangkan Paolo menghilang begitu saja setelah pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Bicho memberitahu bahwa Paolo terakhir kali sedang menuju ke sebuah bandara untuk kabur dari Pulau Yara. Namun, bandara itu dipenuhi oleh pasukan FND. Dari Bambi, diketahui lah bahwa ia baru saja menjual Paolo pada pihak FND. Paolo kini sedang ditahan di sebuah resort. Setelah mencari dari satu pintu ke pintu lainnya, Danny akhirnya menemukan Paolo yang sedang dikati sebuah ruangan tanpa menyadari bahwa ada seorang dokter bernama Dr. Yes di belakang yang segera membiusnya. Terbangun dalam kondisi terikat, Dr. Yes menjadikannya sebagai subjek penelitian dengan memasukkan HP yang ditempel dengan zeberacun ke dalam tubuhnya. Membuat Danny merasakan kesakitan luar biasa sebelum kemudian kehilangan kesadaran. Beruntung, tidak lama setelah itu, Talia datang menyelamatkan. Namun dikarenakan pasukan FND yang datang dan menembal lehernya, Paolo pun terpaksa pergi membawa Talia, meninggalkan Danny seorang diri dalam kondisi teracuni. Keadanya kian memburuk dari waktu ke waktu dan bahkan ia mengalami halusinasi. Meskipun begitu, Danny berhasil berkumpul kembali dengan Maksimas dan mengeluarkan HP dari dalam tubuhnya seorang diri dengan menggunakan pisau. Semuanya berjalan dengan baik. Kondisi Talia dan Danny sudah stabil. Tapi hebatnya, kini giliran Bicho yang menghilang. Bicho terus menyalakan Bembe atas segala kekacauan yang terjadi semalam dan bertekad untuk menghabisinya. Mendengar kabar ini dari Paolo, Danny langsung menemui Bicho yang terlihat sedang menodong Bembe dan berusaha untuk menghentikannya. Untungnya, Bicho mendengar apa yang dikatakan oleh Danny. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Bembe dan pulang kembali ke kem Maksimas. Kini, target utama mereka adalah Dr. Reyes. Untuk itu, Danny menangkap tangan kanannya bernama Sergio dan menanyakan keberadaan sang dokter. Sesaat Sergio memberitahu lokasi Dr. Reyes, Paolo langsung menembak kepalanya. Ia sudah muak dengan semua ini. Mendapat informasi yang diperlukan, Danny segera melakukan pemburuan terhadap Dr. Reyes. Dan meskipun di tengah proses ia sempat diracuni dengan gas beracun yang sama, pada akhirnya, Dr. Reyes berhasil disingkirkan, melenyapkan dokter hebat Anton yang dapat menciptakan Viviro. Maksimas Matan Sas bergabung dengan Libertad untuk melawan Anton. Melihat dokter jenius pengembang Viviro telah tewas, Anton menjadi sangat marah, benar-benar merasa kehilangan. Ditambah lagi dengan Clara yang menghubungi untuk memberitahu bahwa semua kapal pengangkut Viviro miliknya akan segera dibajak habis, Anton segera menyampaikan pesan pada rakyat di arah bahwa mereka telah kehilangan seorang pahlawan. Beres dengan Montero Family dan Maksimas Matan Sas, Dhani menuju ke LST untuk menemui para legenda yang berasal dari kelompok revolusi Legends of 67. Bagi yang lupa, Legends of 67 adalah kelompok revolusi yang berhasil membunuh Gabriel Castillo, Presiden Yara 54 tahun yang lalu. Di sana, Dhani juga harus membunuh dua pasukan Anton bernama Admiral Benitez dan McKay. Sayangnya, sesampainya di camp Legends of 67, hanya LT Gray sang pemimpin seorang diri yang tertarik untuk membantu Libertad dalam menjatuhkan Anton. Yang lainnya, seperti laki mama dan Lorenzo, merasa bahwa Yara sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Untuk itu, mau tidak mau, Dhani harus melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk membangun kembali semangat Legends of 67 dalam melakukan revolusi pada Yara untuk kedua kalinya. Pertama-tama, LT Gray meminta Dhani untuk membawakan suplai medis ke camp mereka. Dengan begitu, laki mama yang adalah seorang perawat mungkin akan berubah pikiran. Nah, di tengah usaha Dhani dalam mengambil suplai medis, ia bertemu dengan sebuah kelompok revolusi kecil bernama Lamoral yang beranggotakan orang-orang muda. Lamoral yang tahu bahwa Dhani ada di pihak Legends of 67, memutuskan untuk membantu. Dan suplai medis pun berhasil dibawa kembali ke camp. Berikutnya, Dhani juga mengambil gambar atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan FND pada orang-orang tidak bersalah. Ia menemukan banyak mayat yang dibiarkan tergeletak begitu saja. Dan hal ini dilakukannya untuk menyadarkan Lorenzo akan kejahatan Anton Castillo. Sayangnya, meski telah melihat foto-foto yang diambil Dhani, Lorenzo tidak berubah pikiran. Ia tetap bersikeras untuk tidak membantu Libertad dalam melakukan perlawanan terhadap Anton. Selain Legends of 67, Dhani juga berusaha untuk mengeratkan hubungan antara Lamoral dan Libertad. Ia menemui pemimpin Lamoral bernama Yelena yang memberitahu bahwa beberapa anak buahnya sedang ditahan oleh pasukan FND pimpinan Admiral Benitez, satu dari dua bawaan Anton yang berada di LST. Mendengar ini, Dhani pun pergi menyelamatkan anak buah Lamoral yang ditahan, membuatnya mendapat kepercayaan penuh dari Yelena. Kembali ke kem, di hadapan seluruh pasukan Lamoral, Yelena menceritakan kekejaman Admiral Benitez yang tidak akan segan membunuh siapapun yang dianggap sebagai pemberontak. Dan tanpa didua duga, di tengah pidatonya ini, LT Gray, pemimpin Legends of 67, tiba-tiba saja datang. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Lamoral dalam membunuh Admiral Benitez. Sebelum menyerang Admiral Benitez, LT Gray menyarankan mereka untuk membebaskan salah satu anggota Legends of 67 bernama Carlito, yang disebut sebagai prajurit hebat. Kini, Carlito sedang dipaksa kerja di sebuah museum dan dalam pengawasan pasukan FND. Merasa bahwa mereka memang harus mengumpulkan bantuan sebanyak mungkin, Dhani segera pergi ke museum bersama LT Gray, membunuh seluruh pasukan FND, dan sadarlah ia, bahwa Carlito rupanya adalah sebuah tank, bukan manusia. Bagaimanapun juga, karena sudah terlanjur, Dhani mengambil tank tersebut dan mengamankannya di sebuah gua. Tidak lama setelah itu, Lorenzo datang menemui mereka, dan terungkaplah bahwa semua ini adalah rencana LT Gray. LT Gray sengaja merebut kembali Carlito agar Lorenzo teringat akan kenangan masa lalunya bersama tank itu. Pada akhirnya, Lorenzo pun ikut bergabung. Nah, kabar mengenai bertambah besarnya kelompok revolusi Lamoral, ditambah lagi dengan beberapa wilayah yang berhasil mereka rebut, dan dukungan dari Libertad dan Legends of 67 terdengar sampai ke telinga Anton. Ia pun menghubungi Admiral Benitez dan memintanya untuk segera menghancurkan Lamoral. Di sisi lain, Yelena, pemimpin Lamoral, memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang sempurna untuk membunuh Admiral Benitez. Sesuai rencana, seluruh pasukan dikerahkan menuju pulau pribadi Admiral Benitez dan tank Carlito meledakkan gerbang depan bentengnya. Dhani kemudian menerobos masuk ke dalam kantor dan berhasil membunuhnya. Seisi pulau berhasil direbut dan bersama-sama mereka merayakan kemenangan itu. Sedangkan Admiral Benitez menjadi model terkenal. Kembali ke sudut pandang menjara Coronado, Diego Castillo membuka sebuah sel dan menemui salah satu anggota Legends of 67 yang sedang ditahan. Orang itu adalah salah satu prajur evolusi tahun 1967 yang menyaksikan kematian Gabriel Castillo, kakek Diego. Diego bertanya, apa yang membuatnya sangat membenci keluarganya? Dan orang itu menjawab dengan menghina-hina nama Castillo, membuat Diego yang marah langsung memukulnya. Anton yang sadar bahwa Diego semakin mirip dengannya, merasa bangga akan anaknya itu. Kematian Admiral Benitez sekali lagi dirayakan dengan sebuah pesta meriah. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, tepat saat Yelena dan Dani sedang menyusun rencana pembunuhan McKay, orang yang bertanggung jawab atas keuangan Anton, terjadi sebuah ledakan besar yang diikuti dengan gas beracun. Hanya dalam waktu singkat, korban-korban mulai berjatuhan. Dan salah satunya adalah L.T. Grey. Kondisi ini memaksa Yelena dan Dani untuk segera keluar dari tempat itu. Kembali ke kem La Morale, mereka bertemu dengan Lorenzo dan laki mama yang telah mengamankan mayat L.T. Grey dan tangan kanan Yelena. Tangisan masih harus menunggu, karena perang masih belum usai. Di bawah pimpinan Yelena, mereka mulai menyusun rencana pembunuhan McKay dengan melemahkan posisinya terlebih dahulu. Dani mencuri semua file penting milik McKay dengan meretas komputernya. Dan atas dasar informasi file curianya, ia berhasil menghancurkan sebuah kilang minyak tempat bom beracun di produksi. Bukan hanya itu, Dani juga menghentikan produksi gas racun dan menghancurkan cadangan bensin McKay. Sampai saat McKay sudah benar-benar tersudut dan tidak memiliki apa-apa lagi, Dani bergegas menuju sebuah gudang yang dikatakan sebagai tempat McKay berada. Sialnya, intel yang mereka dapatkan adalah palsu. gudang itu telah dipasang bom waktu dan McKay tidak ada di sana, melainkan sedang berusaha untuk kabur menggunakan sebuah kapal. Dani berhasil selamat dari ledakan di gudang dan mengejarnya sampai masuk ke dalam kapal, tempat ia akhirnya berhadapan langsung dengan McKay. Namun dengan santanya, McKay menunjukkan Juan yang sedang terhubung di HP-nya. Juan meminta Dani untuk membiarkan McKay hidup karena mereka telah membuat sebuah kesepakatan. uang dalam jumlah sangat banyak ditukar dengan pengampunan nyawa McKay. Menurut Juan, akan lebih baik bila mereka menerima uang itu agar bisa bertahan hidup dari perang Yara yang akan terjadi begitu Anton mati. Dani pun diadapkan pada dua pilihan, menerima uang dan membiarkan McKay hidup atau membunuhnya. Kedua pilihan ini tidak akan berdampak apapun pada ceritanya, tapi ada hal yang menarik bila kita hanya berdiam diri di depan McKay. McKay akan memberitahu bahwa ada beberapa bisnis yang harus diurusinya dan ia pun menghubungi seorang teman bernama Willis. Bagi yang belum tahu, Willis adalah agensi IA yang muncul pada game Far Cry 3, 4, dan 5. Setelah menghubungi Willis, McKay juga menghubungi teman lainnya bernama Longinus, seorang penyedia senjata yang muncul pada game Far Cry 4. Apapun bilaan kalian, pada akhirnya kelompok Revolusi Lamoral dan Legends of 67 memutuskan untuk melawan Anton bersama Libertad. Kini dengan bergabungnya tiga grup besar ke dalam Libertad, maka hanya tersisa Anton yang harus disingkirkan. Malam itu juga, Anton akan memberikan pidato kemerdekaan tahunan di Hotel Paraiso. Artinya, ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk membunuhnya. Namun sayangnya, setelah memberikan hotel itu dari pasukan FND, bukannya bertemu dengan Anton, Dani malah berhadapan dengan Diego, anaknya. Diego yang tahu perbuatan kejiayanya tidak ingin membunuh Dani. Melihat pasukan FND tidak lama lagi akan mencapai tempat itu, ia membuka sebuah jalan rahasia dan membiarkan Dani pergi. Tapi sebelum itu, Diego memberitahu bahwa ayahnya, Anton, sedang sakit. Menjelaskan ketidakhadirannya di Hotel Paraiso. Keluar dari hotel tersebut, Dani menemui Juan untuk mendiskusikan sesuatu. Juan ingin Dani mencuri Viviro agar bisa dijual pada pihak CIA, mendatangkan profit bagi mereka. Namun, di tengah usaha Dani mencari Viviro, ia dihajar oleh seorang jenderal bernama Raul. Terbangun dalam kondisi terikat di dalam sebuah bunker, Dani mendapati Anton dan Diego dihadapannya. Anton menceritakan masa lalu kelamnya saat Gabriel Castillo disiksa habis-habisan oleh Legends of 67 dan sembari bercerita Dani disiksa perlahan-lahan. Sampai saat Raul hendak membunuhnya, sebuah hal tak terduga terjadi. Diego membunuhnya. Ia memohon pada ayahnya untuk membiarkan Dani hidup karena kenyataannya saat mereka bertemu di Hotel Paraiso, Dani tidak menahan dan menyerahkannya pada Libertad. Mendengar pengakuan Diego, Anton melepaskan ikatan tangan Dani dan pergi meninggalkan sel. Namun diam-diam ia melempar sebuah granat. Beruntung Dani yang memiliki armor baja takasan mata berhasil bertahan hidup dan keluar dari bunker. Clara kemudian meminta Dani untuk datang menemunya di rumah panti asuhan tempat Dani dibesarkan. Di sana Clara memberitahu bahwa Anton baru saja memintanya untuk bertemu dan setelah menghabiskan beberapa waktu untuk berpikir ia mengatakan bahwa membunuh Castillo bukanlah solusi atas masalah diara. Tindakan Dani dalam membiarkan Diego hidup saat bertemu di Hotel Paraiso juga dianggapnya benar. Beberapa saat kemudian saat Dani melakukan perjalanan Juan menghubunginya meminta untuk segera bertemu. Dalam pertemuan yang tampak terburu-buru itu dengan perasaan kesal Juan mengatakan bahwa Clara pada akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Anton. Anton sendiri dikatakan sempat memberitahu Clara bahwa perang telah usai karena Libertad sudah menang. Juan yang tidak percaya pada Anton dan merasa bahwa Clara sedang dalam bahaya memutuskan untuk langsung menjalankan aksi pembunuhan pada Anton yang sedang berada di pulau pribadinya. Dani dengan penyamaran berupa seragam pasukan FND berhasil memasuki ruang makan di mansion milik Anton tempat ia melihat Anton sedang menodongkan senjatanya pada Clara tidak memiliki pilihan lain ia pun meletakkan senjatanya dan bergabung disinilah Anton mengungkap bahwa 13 tahun yang lalu ia difonis mengalami leukemia akut dan kondisinya telah kian memburuk hingga saat ini pertengkaran demi pertengkaran terjadi di meja itu sedangkan Juan sedang bersiap membidik menggunakan sniper dari kejauhan sayangnya karena Anton tidak bisa dijangkau sama sekali ia pun memberitahu Dani bahwa ia akan menembak Diego mendengar ini Dani yang tidak tega langsung mendorong Diego menyelamatkan nyawanya dan gilanya bukannya berterima kasih Anton malah menembak mati Clara seketika itu juga semuanya menjadi kacau Anton dan Diego berhasil melarikan diri sedangkan Dani harus membersihkan pasukan FND yang berada di mansion itu tubuh Clara kemudian dibaringkan di luar dan meskipun sempat bertengkar perihal penembakan Diego pada akhirnya Dani memutuskan untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh Clara menjatuhkan Anton di sisi lain Anton yang semakin lemah sebagai akibat dari Leokima akut yang diidapnya masih bersikeras untuk memperbaiki Yara sesuai keinginannya meski beberapa para juri telah menyarankannya untuk memprioritaskan kesehatan ia tidak mendengarkan mereka karena baginya Yara lah yang harus diprioritaskan Dani dan seluruh prajurit yang ada termasuk Legends of 67 La Morale Montreal Family dan Maximas Matansas mencapai kota Esperanza dan mencari Anton di dalam sebuah bangunan menara setelah melawan siapapun yang menghalang sampailah Dani di puncak menara tempat Anton menunggu bersama Diego Anton bercerita tentang bagaimana dulu ayahnya Gabriel dibunuh tepat di depan matanya ia juga meminta maaf pada Diego atas kejadian mengerikan yang harus dilihatnya ini di sisi lain Diego berusaha untuk menghentikan Dani dalam membunuh ayahnya Anton kemudian memeluk Diego namun tanpa diduga-duga kekuasaan keluarga Castillo lenyap begitu saja di tangan Anton Dani berusaha untuk menyelamatkan nyawa Diego namun semuanya sia-sia saja sesaat laki mama datang memeriksanya nyawa Diego sudah tidak terselamatkan kini dengan jatuhnya kekuasaan Anton mereka semua seketika merasa kebingungan apalagi langkah mereka selanjutnya dan siapa yang akan memimpin Yara Dani yang sempat ditunjuk sebagai pemimpin menolak penawaran itu ia menyerahkan Yara pada teman-temannya dan membawa pergi tubuh Diego beberapa saat kemudian ia mengenang Clara bersama Juan dan pergi bersama game 4K6 pun berakhir tapi ada yang menarik pada bagian kreditnya terdengar suara Juan yang sedang berbicara dengan seorang penyelundup Viviro penyelundup itu adalah laki-laki dengan suara parau dan tinggi yang cukup khas dengan tertawanya yang dipercaya untuk suara dan saya beri baik beri beri bahwa ribera kembali 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 ah you know he's so sad about that Castillo kid I mean what his papa did wow that is crazy nah a tragedy well you know some people are just seeking the mind hermano they're out of control same time next week oh you can bet your life on it memang sejak kematian fast di far kre 3 banyak para fans yang percaya bahwa fast sebenarnya masih hidup jason hanya membunuh fast di dalam pikirannya sekarang dengan terdengarnya suara fast di kredit far kre 6 maka bisa dibilang bahwa ia memang masih hidup itu adalah true ending 4 kre 6 seperti yang tadi sempat aku bilang saat Clara membiarkan Danny untuk pergi ke Miami menggunakan sebuah kapal kita bisa mendapatkan secret ending caranya cukup mudah saat diberi kebebasan untuk pergi Danny menggunakan kapal itu untuk pergi menuju Miami mengklaim bahwa pertarungan diara bukan miliknya 3 bulan kemudian saat Danny bersantai di sebuah pantai dengan sebuah radio ia mendengar kabar bahwa peperangan diara telah berakhir Clara pemimpin Libertad mati di tangan prajurit FND dan kekuasaan Castillo berlanjut jadi itulah kisah yang dibawakan oleh game Far Cry 6 menurutku sendiri seri yang satu ini memiliki kisah yang cukup berbeda dan lebih fresh dibandingkan dengan seri terdahulunya tapi tentunya sang villain Anton Castillo dan semua anak buahnya tidak saik ke Nick Fuzz atau Pagan Min silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah dan kalau mau request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM aja subscribe bila kalian suka dengan konten kami dan tentunya terima kasih kepada kalian semua yang telah request dan menonton video kali ini and see you guys in the next video setelah